para pendengar radio suara nabawi dan yang lainnya bergabung dengan kami yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharram disebut hari Ashura marilah kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan berdikir kepada Allah di hari itu karena hari itu adalah hari yang agung hari banyak Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang soleh bahkan orang-orang Arab konon dahulu juga mengagungkan hari itu dan mereka berpuasa jahiliyah sebelum mereka menjadi orang Islam dan orang-orang Yahudi konon juga mengagungkan hari itu Islam pun juga menetapkan hari itu adalah hari agung dianjurkan kita untuk berpuasa di dalamnya dan selain itu juga dianjurkan untuk banyak bersedekah menyantuni anak yatim memberikan kebahagiaan khusus di saat itu dengan menambah belanja atau yang lainnya kepada anak-anak kepada keluarga serta amal kebaikan-kebaikan yang lainnya yang diri bagi orang-orang yang mengenang kematian Sayyidina Husin di hari 10 Ashura boleh-boleh saja tapi janganlah mengkhususkan hari itu hari ratapan hari kesusahan karena sebenarnya karena sebenarnya Sayyidina Husin adalah diwafatkan oleh Allah di hari yang mulia hari belihan yaitu 10 Ashura hari itu bukan hari naas tapi itu adalah hari momen yang sangat indah bagi Sayyidina Husin karena beliau mendapatkan kedudukan syahadah mati syahid beliau di hari itu adalah hari kembali kepada rahmat Allah untuk bergabung dengan orang tuanya Sina Ali bin Abi Talib Fatimah Tuz Zahra dan dengan kakeknya Muhammad Rasulullah s.a.w. bagi beliau hari itu adalah hari yang sangat istimewa mungkin di antara kita melihat kisah tragis Sayyidina Husin dan ada hatinya mungkin milu susah dan sedih maka itu adalah wajar tapi janganlah sampai kita menjadi orang yang seakan-akan protes dengan ketentuan Tuhan dan menjadi orang yang sampai menyakiti diri dengan memukul-mukul melukai diri itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dilarang oleh Rasulullah s.a.w. wa'alihi wa sahbihi wa salam kalaupun anda untuk mengenang Sina Husin dengan membaca Al-Quran Al-Karim dengan berdikir kepada Allah dengan bersolawat kepada Nabi maka itu adalah merupakan satu harapan daripada Sina Husin sendiri karena beliau adalah mengajak kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sekali lagi jangan anda berbuat sesuatu yang tidak berdasar sama sekali jangan berdalih karena Rasulullah menangis maka anda menjadikan hari itu adalah hari ratapan karena sesungguhnya Rasulullah bukan hanya menangis dengan kematian Sina Husin Rasulullah juga pernah menangis dengan kematian pamannya Abu Talib istrinya Khedijatul Qubra Rasulullah juga pernah menangis karena anaknya kematian anaknya Ibrahim pamannya Sina Hamzah bahkan beberapa para sahabat yang lainnya dan tidak sedikit Rasulullah menangis karena beristighfar kepada Allah SWT itu bukan menggambarkan saat itu adalah saat kesedihan tapi itu adalah spontanitas hati Nabi yang penuh dengan rahmat lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ditegar karena menangis menangisi anaknya Ibrahim atau cucunya daripada anaknya Zainab apa itu tangisan ya Rasulullah Nabi yang menjawab hadihi rahmat ini adalah rahmat walakin laakulu illa mayurdillah inna lillahu inna ilaih raji'un tapi aku tidak mau mengucapkan kecuali yang membuat Allah riza yaitu ucapan inna lillahu inna ilaih raji'un bukan menjerit-jerit bukan meratap-ratap bukan menyakiti badan karena itu tidak membuat Allah riza sekali lagi janganlah bergabung dengan orang-orang yang mengadakan hal-hal yang bertentangan dengan agama silahkan anda mengenang Sina Husin tapi dengan cara-cara yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam selamat menikmati selamat menikmati